yo yo welcome back to Gengs to my channel setelah sekian lama kita jarang bikin video nah sekarang kita bikin video tentang update-an terbaru setelah maintenance jadi sekarang habis maintenance nih maintenance terus disini ada ini update-nya apa aja update web ranking standar tiap dua minggu gede just update setiap satu bulan ya hadiahnya standar aja mungkin nggak kita bahas terus power system yang terbaru ini akan kita bahas power system terus guarder quickslot nih jadi kita nggak ribet-ribet lagi harus cek inventory to ganti-ganti terus supply grabbit bonus reward ini pas yang kemarin eh apa pas bergabung kemarin 80 token terus hotfix kios functionality nggak tahu nih apa kita nggak ngerti fixnya di kios ini di fixin di sini apa mungkin yang kiosk bandel kali ya di fixin jadi yang paling penting kita bahas tentang power system power system the new system in shield of destiny eh lanjut kita ke new power system update greeting so this and you have added a couple of update that may help you on your journey Oke dia kita nambahin update untuk pengalaman kita nah disini nih ada dia bilang power start system we are implementing a new power system so you can now make sure how powerful you are jadi terkita ada pemberitahuan disini kita seberapa power kita jadi kita buat ngeliat sebab powerful si karakter kita itu dengan power system ini berapa makin tinggi makin berarti makin kuat gitu kayak dikasih contoh disini power systemnya 35.773 terus kalau tampilannya displaynya kayak gini kalau yang display T bar nya yang new kayak gini kalau pakai mini bar yang biasa kayak gini bentuknya jadi power power systemnya disini kalau yang baru disini terus apa ini power system ini cuma buat ngelihat seberapa kuat power dari ini kita karakter kita dan dekalkulated dari status-status dan equipment yang kita pakai jadi disini dia kalkulated dari semuanya str lagi jadi mungkin disini kita bisa main ngetes seberapa bagus sih status yang kita bikin tapi itu kembali lagi ke cara main kita sebenarnya kalau power systemnya tinggi dan cara main yang enggak bagus ya tetep aja atau PC nya yang agak lemot kayak isi aku ya sama aja hitungannya setinggi-tingginya power ya tetep aja bakal kalah sama yang power yang mungkin dibawah kita dikit cuman PC nya lebih bagus jadi ya ini untuk cuma ingin game nya doang nggak mempengaruhi dari gameplay kita gimana cara gameplaynya jadi power systemnya diambil dari jumlah status point dan dari str agi intelligent look stamina wisdom dan juga dari equipment yang kita pakai nah disini gimana nih kayak gini nih kan kalau terus dia bilang juga each job will have their own power power system multiplayer which is will effect stats differently jadi statusnya itu berbeda-beda efek lah misalnya dia ngomong for example jadi kalkulasi ya ini emang ya sesuai jobnya gitu misalnya mage untuk gain more power kita harus mengingkatin intelligent start jadi kita harus mengingatkan kejadiannya kalau misalnya kita main mage job magic dan kita ingkatin str ya powernya nggak akan naik gitu kita gimana permainan di status kita dan rata-rata si status standar ya kayak gini terus eh untuk begitu juga kalau misal warrior kode cari meningkatkan game powernya ya deh increase strengthnya power untuk mengingkatkan damage-nya karena warrior itu tipe damage terus you can also check order player power level with the browse item option jadi kita juga bisa ngelihat power orang kok nih kalau just bagar level 1 powernya cuma 955 kecil banget ya dikasih contohnya bagar nah kalau yang udah level level maksimal nih maksimal powernya 35 ribuan 40 ribuan gitu-gitu that will helpful to competitive player jadi kayaknya nanti akan ada pertarungan antar player kayak pvp ya kayaknya pvp untuk fitur event update masih pakai kacamata lagi yang berarti nih fitur baru fitur event baru kayaknya bakal di update di bulan Agustus nanti kita tungguin aja jadi itu berpas bulan Agustus terus kita tahu nih sekuat apa karakter kita terus kita juga bisa ngintip sekuat apa karakter orang itu nah terus disini guardier quickslot ini cuman kita tetap nggak bisa ngeliat status orang saat mau ngeliatnya eh dia pakai statusnya intelijen atau apa nggak bisa tuh masih rahasia perusahaan orang masing-masing player GWH lah ya player pvp ada yang naikin stamina ada yang naikin lag ada yang naikin intelijen str gitu-gitu kan dan macam-macam untuk komposisinya tuh ya kalian cari sendiri untuk mendapatkan power yang terbaik untuk karakter kalian tersebut terus ya tambahan lagi disini ada guarder quickslot jadi kita nggak perlu ribet ribet lagi untuk ganti-ganti guarder kalau dulu itu kan biasa kita ganti aksesoris ganti guarder ganti aksesoris ganti guarder gitu-gitu sekarang udah ada quickslotnya aja tinggal change change tinggal klik-klik disininya langsung bisa ganti terus udah klik-klik update-nya itu doang sekarang kita back ke game ini update ranking aku tadi ngeliat ranking aku udah turun ternyata palu magic ranking lima sekarang terus gc gc kayaknya penting ya di kasih lihat aja lah ya gc apa aja gc nya itu ada golden chess golden chess nya itu ada mata seperti biasa atau BS Conan tapi mungkin enggak xg tapi ya jadi males aja gitu ngaksinya terus luxury blue uniform costume ya standar snog of horse standar kursi versi standar pengen orang buat gaya nyari ini golden dragon guardian glove gdgg terus petnya standar FSK kenapa segituin dong sekarang dengan orang koncer disini nih aku ngeliatin ini apa ya diincer ya TGW nya dalam palingan lainnya sih standar sengah para Oh gitu-gitu enggak ada yang terlalu menarik ya ya untuk pet dan fredergan yang bisa mungkin lumayan menarik sama TGW nya palingan cuma tiga itu untuk golden chess sekarang kita lanjut ke game aja langsung ya langsung bisa kita pindahin ke game untuk melihat power system itu gimana Oke Wibet Gen Wibet Gen nah disini nih aku ngeliatin power fullnya eh karakternya pengaruh itu gimana nih ke power system kan disini nih ada 86.0002 ratu eh 86.618 le-tele power system itu 84125 plus 2520 itu nambah karena ada ini nih ada tambahan magic power dari skill pasifnya archer jadi ada tambahan 2520 nah itu ngeliatnya gimana nih kita menurut bingung tembedain gimana kekuatannya nih aku mau ngeliatin 4 ketika pakai HTTPS nya nambahnya jadi berapa tuh menjadi 105.000 jadi berasa banget perbedaannya dan ini kalkulasi dari semua ekip-ekipnya ketika kita pakai ekipnya Errol ya jadinya naiknya jauh banget ini naik 20ribuan itu ketika kelepas aja gitu dan ini nggak nambah juga karena magic power nambah karena ketika aku pakai magic magic power nambah otomatis kan ada skill pasif dari archer nambah terus itu kadang orang tuh suka bingung juga bang bagusan ini apa ini zakial apa AIN karena AIN itu dari sini kita udah bisa ngeliat kemampuan dari AIN itu misalnya kita mau bandingin antara AIN dan RANAIL gitu misalnya RANAIL DG sama AIN normal nah disini bisa kelihatan kayak AIN DG sama AIN HON normal eh apa sama AIN HON DG sama ZKL XG plus 9 nah disini perbedaannya kelihatan banget ketika aku pakai ZKL yang kita full equip total 110.000 ketika aku gantiin pakai RANAIL DG jadinya 114.000 jadi ada peningkatan kurang lebih 40.000 ya eh 4444.000 peningkatan 4000 sekolah dari status yang power biasanya sebelum tambah magicnya itu 1079 jadi 1105 tuh nambah kurang lebih 4000-an nah terus kita tuh bisa juga nge-brow seorang misalnya kayak tempat kekuatan yang berapa 33.336 nah terus ada update-an yang guarder jadi kalau biasa kita tuh guarder harus ke inventory terus ganti guardernya enggak sekarang enggak perlu otomatis dan ganti sendiri tuh teman-teman ganti sendiri karena ada ada eh quick slotnya kita mau lari mau ini yang penting kita sediain guardernya di tas atau guarder yang ini kalau ini kan guardernya ada yang durability-nya kalau bisa sih guardernya nggak ada durability-nya jadi langsung gitu ini jadi kita tahu misal lawan kita powernya 100.000 nah kira-kira kita bisa menang nih lawan dia kalau seandainya lawan kita kira-kira 150.000 ya kemungkinan bakal kalah gitu dan kembali lagi ke gameplay kita gameplay kita gimana entarnya ini kalau kita lihat disini seras 142 ini kita bisa membandingin di boneka-boneka juga kelihatan Hai ini kita kadang ngeliat-ngeliatnya keporangan gigi 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 itu berapa sih powernya nah ini kayak Seleok nih 112.000 powernya dia pakai kostum timis lebih kalau kita lawan dia harusnya kalau kemungkinan harusnya ya harusnya itu kita bisa menang karena power kita lebih gede powernya untuk kekuatan di masa lebih gede tapi kembali lagi gameplaynya juga bisa nggak kita menangin dia ada apalagi kadang-kadang skill itu berpengaruh ini kita bandingin dengan satu skillnya deh yang di-debuff ini pakai skill yang broken arrow squall ke boneka 3 kali ya 500.000 terhenti lagi hai 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 HP 544.000 oke tiga kali kurang lebih berapa tapi ini 546.000 Nah kelihatan dengan perbedaannya ketika kita ini ngeliat powerKENya turun berapa masuknya 470 7000 tuh perbedaannya di situ mungkin kedepannya mungkin mau ngeliat nih pengaruh power system ke total damage nya kali ya hitungannya dan gitu aja sih update terbaru sekarang kalau ada yang ditanya-tanyakan lagi boleh ditanyakan di kolom komentar thanks for watching don't forget to like comment and subscribe bye bye